Safda TV Kemudian jemaah sekalian bagian terakhir dari hadith ini Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang berbuat baik kepada kita Hendaklah kita balas sesuai dengan perbuatan baiknya tersebut Balas dengan yang setimpal وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَأْرُوفًا فَكَفِئُهُ Barang siapa yang melakukan satu kebaikan untuk kalian atau berbuat baik kepada kalian maka balaslah dengan balasan yang setimpal Apapun kebaikan yang dia lakukan apakah dia memberikan kepada kita sesuatu dalam bentuk materi atau jasah maka berusahalah membalas dengan yang setimpal فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَفِئُهُ فَدَعُوا لَهُ Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal maka doakan dia terus doakan dia حَتَّ تُرَوْ أَنَّكُمْ كَدْكَفَأْتُمُهُ sampai kalian tahu artinya sampai kalian yakin bahwa doa kalian itu sudah mencukupi kebaikan yang dia lakukan kepada kalian inilah jemaah sekalian ajaran Islam yang mulia tidak menyianyiakan orang yang telah berbuat baik kepada kita kita berusaha untuk membalasnya dan ketika kita membalasnya ini akan lebih menguatkan hubungan persaudaraan diantara kita baik satu permasalahan lagi jemaah sekalian tentang kebolehan keharusan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah tidaklah berarti meminta-minta itu dibolehkan tapi yang dibahas disini dari sisi orang yang dimintai ini yang dibahas dalam hadith ini dari sisi orang yang dimintai kalau ada orang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah wajib kita penuhi dengan dua syarat itu tadi pertama permintanya tidak mengandung maksiat yang kedua tidak membahayakan kita namun hadith ini tidaklah membolehkan bagi seseorang untuk meminta-minta hukum meminta-minta itu jemaah sekalian kalau yang diminta itu adalah jasa hukum asalnya adalah makruh adapun jika yang diminta itu adalah harta hukum asalnya adalah haram karena ada hadith-hadith yang sangat keras melarang kita meminta-minta Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya maka hakikatnya yang dia minta adalah bara api maka silakan dia mau bara apinya banyak atau sedikit maksudnya bara api neraka itu hakikatnya yang dia minta juga sabda nabi s.a.w. la tazalu almas'alatu bi'ahadikum hatta ya'tia yaumal qiyamah walaysa fi wajihihi muz'atu lahmin tidak henti-hantinya seorang dari kalian meminta-minta artinya menjadi pengemis atau tidak disebut pengemis tapi dia suka meminta-minta mungkin dengan cara mengirim proposal mengirim permintaan donasi di whatsapp dan lain-lain dia meminta-minta untuk dirinya sendiri sampai akhirnya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging begitu pula sabda nabi s.a.w. la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tawhu aw manauhu seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar dengan itu dia bisa makan maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia apakah mereka beri atau tidak mereka beri dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mencela perbuatan meminta-minta sehingga kesimpulannya kata para ulama kalau yang diminta itu jasa hukum asalnya makruh namun kalau yang diminta itu adalah harta hukum asalnya adalah haram dan yang makruh menjadi mubah ketika dibutuhkan sedangkan yang haram menjadi mubah saat darurat kecuali kondisi darurat maka terpaksa boleh meminta-minta itu pun kalau dia masih bisa berhutang berhutang lebih baik daripada meminta-minta berhutang lebih baik daripada meminta-minta berhutang memang tidak baik tapi itu masih lebih baik daripada meminta-minta tanpa mengganti apa yang kita minta iya jadi hadis ini sama sekali tidak membolehkan kita menjadi peminta-minta selamat menikmati selamat menikmati